Intro Sebelum duduk sampah kiri kanan depan belakang kita katakan Shalom Tuhan ada di dalam hidup anda Shalom Tuhan, kedamaian sejahtera Tuhan ada di atas hidup anda Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara Senang di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam ibadah hari ini Untuk kita memuji menyembah Tuhan Dan tentu saja untuk mendengarkan firman Tuhan Ini bagian terbaik kata Yesus kepada Maria waktu itu Ketika Martha sibuk melakukan segala sesuatu ini Dan itu Yesus berkata Maria mengambil bagian yang terbaik Ketika duduk dalam hadirah Tuhan mendengarkan terus perkataan Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2024 Yang menjadi visi gereja Mawar Syaron adalah tahun pergeseran besar Dan mujizat setiap bulan ada tuntunan ilahinya Demikian juga dengan bulan ini tuntunannya demikian Lebih diberkati melayani dengan sukacita Tentu saja bukan terpaksa Daripada dilayani Lebih baik atau lebih diberkati melayani Dengan sukacita daripada dilayani Dunia punya standar orang yang dilayani Orang yang dihormati Adalah orang yang punya kedudukan Orang yang punya pencapaian prestasi tertentu Tapi Yesus berkata bukan Kalau ingin menjadi terhebat Terkemuka kita harus menjadi hamba Bahkan sebuah tempat yang gak mau Gak semua orang mau berada disitu Tapi nanti kita akan melihat bagaimana Lebih betul, lebih baik diberkati Atau lebih diberkati melayani Daripada dilayani Orang itu saya beri judul kotbah saya Di dalam ibadah umum yang kedua Ini adalah penting dan mendesak Ada hal yang urgent and important Ada hal yang penting Dan ada hal yang mendesak Di dalam perjalanan kehidupan kita Kalau kita melihat Apa yang nanti Alkitab akan ajarkan Dalam perjalanan iman kita Satu saat seorang teman saya Seorang CEO yang sangat sukses Sangat berhasil Dia baru saja mendapat promosi di pekerjaannya Lalu baru saja dia membeli mobil Maserati warna merah Lalu kemudian di sepanjang jalan raya itu Dia sedang senyum Sedang senang sekali Membawa mobil barunya Dan merasa dia betapa bangganya Karena dia berhasil sukses Dalam pekerjaannya Tak heran mobil barunya itu Menjadi sebuah simbol pencapaian Di dalam perjalanan karirnya Tiba-tiba di jalan yang sepi itu Ada bunyi begitu keras Membentur mobilnya Dia kaget Spontan dia ngerem pelan-pelan Lalu ke tepi Jalan Kemudian dia turun Dan dia lihat Di pintu mobil sebelah kanannya Mobilnya rusak Dan tak jauh dari mobilnya itu Ada bongkahan batu besar Kemudian dia turun Dia marah sekali Dia coba pandang sekeliling Dan di ujung Di seberang jalan Di belakang Dia lihat ada seorang Anak kecil Sambil gemetar Dengan rasa emosinya Dengan pikiran yang kacau Karena mobil barunya Dia mengunjungi Atau mendekati Anak kecil di pinggir jalan itu Sambil anak itu Nangis dan gemetar Dalam hati Teman saya ini berkata Tahu rasa ini orang tuanya Harus mengganti perbaikan Mobil baru saya Lalu dia mendekati Anak kecil itu Membentak anak itu Tapi tiba-tiba Anak itu sambil menangis Dia berkata Pak maaf Lalu dia tunjuk Tak jauh dari situ Ada seorang Ternyata kakaknya Baru saja jatuh Dari kursi roda Dan dilihat Memang kakinya Adalah kaki yang cacat Jadi ternyata Anak kecil yang lempar batu Ke mobil teman saya itu Karena dia berusaha Mencari pertolongan Karena kakaknya terjatuh Dari kursi roda Dan dia adiknya Dia tidak mampu Mengangkat kakaknya Yang berbadan lebih besar Meskipun kakinya Kaki yang cacat Kakaknya itu Dia berkata Pak maaf Sambil menangis Saya perlu bantuan Karena kakak saya Jatuh dari kursi roda Dan ada luka-luka Di sekujur tubuhnya Sambil nangis Terbata-bata Dia berkata Saya gak tahu lagi Harus minta tolong Kepada siapa Sehingga dia lempar Batu yang cukup besar Sehingga merusak Daripada mobil Baru Daripada teman itu Lalu teman saya itu cerita Ketika dia menceritakan pengalaman Dia berkata Sejak hari itu Dia sengaja Gak mau memperbaiki mobilnya Dalam waktu yang cukup lama Karena Mobil itu akan menjadi Selalu pengingat dia Ketika dia naik mobil itu Dia menikmati karir Dia menikmati pencapaian Dia akan selalu ingat Bahwa di sepanjang jalan Kehidupannya Selalu ada orang Yang sebetulnya Butuh pertolongan Dan gak perlu orang itu Lempar batu dulu Kepada kita Kepada dia Tapi selalu ada orang Di kiri kanan Yang membutuh pertolongan Untuk sekian lama Waktunya Mobil baru itu Tetap dia biarkan cacat Untuk mengingatkan dia Setiap kali dia bekerja Untuk mengingatkan dia Setiap kali dia menikmati Prestasi karirnya Ada orang-orang Di sekelilingnya Dalam kondisi Argent and important Dalam kondisi mendesak Dan penting Butuh pertolongannya Bapak ibu soal Dalam perjalanan hidup kita Tak perlu orang Melempar batu Betulan Atau mungkin Batu kiasa Tapi tahukah Dalam perjalanan hidup kita itu Selalu ada orang-orang Yang membutuhkan Tuhan Lewat hidup kita Dan Tuhan pilih kita Sebagai partner Tuhan pilih sebagai Mitra kerjanya Untuk dia menyerahkan Mempercayakan sumber daya Demi sumber daya Dalam hidup kita Bukan untuk kita Nikmati sendiri Dengan keluarga Tetapi kita tahu bahwa Tuhan ingin kita Mengelurkan tangan Buat orang-orang Di sekeliling kita Dan kita akan lihat Dari Alkitab kita Apa yang dilakukan Seseorang Sebelum akhirnya Dia lolos ujian Tuhan Dan Tuhan percayakan Dia menjadi Seorang raja Atas umat Pilihan Tuhan Siapa lagi Kalau bukan Namanya Daud Mari kita lihat Di dalam 1 Samuel 30 Bapak ibu saudara Ayat yang pertama Sampai ayat yang ke-19 Kita akan perhatikan Bagaimana kondisi Daud Di dalam kondisi Bahkan yang tidak mudah Dia tahu bahwa Tuhan menugaskan dia Untuk menolong Sesamanya 1 Samuel 30 Dimulai dengan ayat yang pertama Sampai ayat yang ke-8 Terlebih dahulu 1 Samuel 30 Ayat yang pertama Ketika Daud Serta orang-orangnya Sampai ke Siklak Pada hari yang ketiga Orang Amalek Telah menyerbu Tanah Negep Dan Siklak Siklak telah Dikalahkan oleh mereka Dan dibakar habis Perempuan-perempuan Dan semua orang Yang ada di sana Tua dan muda Telah ditawan mereka Dengan tidak membunuh Seorang pun Mereka menggiring sekaliannya Kemudian meneruskan Perjalanannya Ketika Daud Dan orang-orangnya Sampai ke kota itu Tampaklah kota itu Terbakar habis Dan istri mereka Serta anak mereka Yang laki-laki Dan perempuan Telah ditawan Lalu menangislah Daud dan rakyat Yang bersama-sama Dengan dia itu Dengan nyaring Sampai mereka Tidak kuat Lagi menangis Juga kedua istri Daud Ditawan Yakni Ahinoam Perempuan Israel Dan Abigail Bekas istri Nabal Orang Karmel itu Dan Daud Sangat terjepit Karena rakyat Mengatakan Hendak melempari Dia dengan batu Seluruh rakyat itu Telah pedih hati Masing-masing Karena anaknya Laki-laki dan perempuan Tetapi Daud Menguatkan Kepercayaannya Kepada Tuhan Tuhan Daud waktu itu Belum menjadi raja Dia masih menjadi pelarian Dan orang yang mencari Dia tidak tanggung-tanggung Adalah orang nomor satu Di bangsa itu Mbak Ibu Saudara Kalau kita jadi musuh Presiden kita Gak butuh waktu lama Pasti ketemu Satu saat ketika Saya melayani Di Akademi Kepolisian Di Semarang Lalu ketemu Dengan beberapa Polisi Perwira Mereka cerita Ada salah satu bagian Dari Densus 88 Yang urus terorisme Lalu mereka bercerita Ketika ada bom bunuh diri Waktu Berapa tahun yang lalu Terjadi Lalu mereka cerita Dengan waktu yang cepat Dan singkat Dengan Pembelajaran yang khusus Mereka akhirnya bisa nemukan Dimana orang yang Akan dicari Saya bayangkan Kalau kita menjadi musuh Orang nomor satu Di bangsa ini Gak kesulitan Untuk ditemukan Demikian juga Di jaman dulu Ribuan tahun lalu Daud itu jadi musuh Orang nomor satu Di Israel Namanya Saul Dan gak kesulitan Sebetulnya Dan Alkitab kita mencatat Dari waktu ke waktu Daud sembunyi Dimana ketemu Daud ketemu Dimana ketemu Selalu ketemu Nah Daud Di dalam kondisi Yang sebetulnya Kurang menguntungkan Dan satu ketika Ketika kita baca tadi 1 Samuel 30 Kondisinya adalah Dia punya markas Dia punya tempat Untuk dia berkumpul Bersama tentara Tentaranya Sekian ratus orang 600 orang Tentaranya Namanya disiklak Dan siklak itu Ketika Daud Tidak ada Ketika tentara Tentaranya tidak ada Siklak itu Dibakar habis Lalu istri Anak dan harta Mereka Diambil oleh Bangsa Amalek Jadi kondisi Daud Kondisi yang terjepit Kondisi Daud Kondisi yang sukar Sudah orang nomor satu Di bangsa itu Raja Saul Mencari dia Bahkan tempat dia Markas besarnya dia Dimusnahkan oleh Musuh bangsa Amalek Jadi kondisi Daud itu Betul-betul kondisi Yang mendesak Yang tidak menguntungkan Sama sekali Belum lagi dikatakan Ayat yang ke-6 Daud sangat terjepit Karena rakyat mengatakan Hendak melempari dia Dengan batu Kalau kita pelajari Rakyat Daud Itu ada 600 pasukan 600 itu terbagi 2 400 itu ditemukan dia Di Gua Odulam Dulu mereka gak punya Tujuan Mereka itu dikejar-kejar Di dalam masa kesukaran Sakit hati Dikejar-kejar Tukang piutang 400 orang itu Di tangan Daud Jadi pahlawan Bayangkan Daud Sudah berjasa Atas 400 orang Lalu ketambahan 200 orang Dia punya 600 Nah 600 orang itu Karena istri dan harta Mereka juga dirampas Mereka marah Sama Daud Semua sudah siap-siap Bapak Ibu Saudara Sudah jongkok semua Untuk ngelempari Daud Dengan batu Saya bayangkan Kondisi Daud Tidak di dalam Kondisi yang mudah Kondisi yang sukar Kondisi yang terjepit Kondisi yang bukan hanya Arjun mendesak Tapi important juga Kondisi yang tidak mudah Kalau kita bayangkan Berarti kondisi mental Tentara Daud Disiklak waktu itu Yang pertama Mereka kelelahan Sehabis perang pasti Yang kedua Mereka marah Kecewa dan bingung Yang ketiga Mereka khawatir Kondisi anak istri Kalau harta bisa dicari Kalau anak Mati Kalau anak Di apa-apain Mereka akan menyesal Seumur hidup Dan mereka krisis Kepercayaan kepada Daud Kondisi yang tidak mudah Yang dihadapi Oleh Daud Jadi Daud Di dalam kondisi Waktu itu Ada urusan yang Mendesak Yang perlu Dia selesaikan Ada urusan yang Bukan hanya Mendesak Tapi penting Yang perlu Dia selesaikan Segera Anda bisa bayangkan Kondisi Daud Dia tidak dalam Kondisi yang enak Dia mendesak Kalau kita belajar Mengenai time management Manajemen waktu Biasanya kita diajarin Kita bagi Empat kuadran Begitu Ada masalah-masalah Atau urusan Di dalam hidup kita Katanya ada urusan Yang arjen Mendesak Tapi not important Kuadran yang kedua Ada hal-hal yang Not arjen Not important Tidak Mendesak Dan tidak penting Dan itu Kita lakukan nanti Nanti aja Gak apa-apa Ada hal-hal yang Not arjen Tapi important Tidak mendesak Tapi penting Kita bisa atur Waktu kita Kalau waktu kita Tapi ada hal Di kuadran empat Namanya Hal yang Arjen Mendesak Dan hal yang Important Penting Dan selalu Kalau kita belajar Time management Selalu kita diajari Dahulukan Hal yang Arjen And important Karena Hal itu penting Tapi mendesak Perlu langsung Dileselesaikan Perlu langsung Dikerjakan Kalau kita belajar Mengenai time management Dan berarti kita Bayangkan Di dalam 1 Samuel 30 itu Posisi Daud Ada di kuadran empat Istri Anaknya ditawan Important Important berarti Perlu diambil Kembali Dan arjen Mendesak Karena bangsa Amalek adalah Bangsa yang dikenal Bangsa yang kejam Bangsa yang suka Menyiksa Bangsa yang melakukan Hal-hal yang tidak baik Itulah kondisi Daud Jadi kondisi Daud Butuh cepat Butuh segera Dia ingin menyelamatkan Keluarganya Termasuk keluarga Daripada Pasukan yang jumlahnya 600 orang Lalu apa yang terjadi Ayat yang ketujuh Mari kita perhatikan Lalu Daud Memberi perintah Kepada Imam Abiyatar Bin Ahimelek Bawalah efot itu Kepadaku Maka Abiyatar Membawa efot itu Kepada Daud Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan Katanya Haruskah aku mengejar Gerombolan itu Akan dapatkah mereka Kususul Dan ia berfirman Kepadanya Kejarlah Sebab sesungguhnya Engkau akan dapat Menyusul mereka Dan melepaskan Para tawanan Lalu pergilah Daud Besertakan 600 orang Yang bersama-sama Dengan dia Dan sampailah Mereka ke sungai Besor Sementara orang-orang Yang mau tinggal Di belakang Berhenti di sana Maka Daud Melanjutkan pengejaran itu Beserta 400 orang 200 orang Yang terlalu lelah Untuk menyeberangi sungai Besor Itu berhenti Di sana Kemudian Mereka menemui Seorang Mesir Di Padang Lalu membawanya Kepada Daud Mereka memberi dia roti Lalu makanlah ia Kemudian mereka Memberi dia minum air Dan memberikan kepadanya Sepotong kue arah Dan dua buah Kue kismis Dan setelah dimakannya Ia segar kembali Sebab ia tidak makan Dan minum Selama tiga hari Tiga malam Daud Lagi di dalam Kuadran empat Argent and important Dia kejar musuh Apalagi dikasih Petunjuk Tuhan Kejar Dia sedang mengejarnya Bersama dengan 600 pasukannya Berharap Bisa ketemu istri Dan anak-anaknya Dalam keadaan hidup Tetapi di tengah Perjalanan mereka Ketemu dengan seorang Mesir Yang gak ada hubungannya Dengan tujuan yang Mau mereka capai Seorang Mesir yang Sudah ditinggalkan Dan sebentar lagi mati Seolah-olah gak ada hubungannya Dengan tujuan Daud Untuk menyelamatkan Keluarga dan istrinya Pandangan dan tujuannya Hanya ingin mengejar cepat Bertemu dengan istri Dan anak-anaknya Dan merampas kembali Dari tangan musuh Tapi bisa-bisanya Di pinggir jalan itu Dia ketemu dengan Seorang Mesir yang mau mati Orang Mesir pula Bukan orang Ibrani Bukan orang Yahudi Bisa-bisanya Daud berhenti Dengan pasukannya Menolong orang Mesir itu Memberikan makan Merawat orang Mesir itu Sehingga orang Mesir itu Gak jadi mati Malah kembali segar Dan bugar Padahal mereka sedang Di dalam kuadran waktu Arjun and important Tapi usulnya Kalau kita renungkan Dalam hidup kita Kalau kita sedang Mengejar tujuan Kita punya mimpi Punya goal Gak ada yang salah Dengan tujuan mimpi Karena manusia Harus punya tujuan Harus punya goal Yang kita mau capai Karena kalau kita Gak punya tujuan Orang berkata Kalau kita gagal Berencana katanya Kita berencana Untuk gagal Kalau menurut saya Betul juga Karena setiap manusia Kalau gak punya rancangan Kalau gak punya tujuan Hidup kita itu Jadi sembarangan Waktu kita pakai sembarangan Sumber daya yang Tuhan berikan Kita pakai sembarangan Tapi kalau kita punya goal Tujuan Kita itu akan fokus Untuk mengejar tujuan itu Tapi kalau kita bertanya Kembali dalam hidup kita Sebetulnya apa yang kita kejar Apa yang seolah-olah Mendesak Kita sedang berjalan Mengejar tujuan itu Sehingga seringkali Kita mengabaikan Orang-orang yang ada Di sekeliling kita Yang membutuhkan Pertolongan kita Tak ada yang salah Dengan mengejar tujuan kita Dalam pekerjaan Dalam studi Dalam apapun yang kita kerjakan Tetapi perhatikan Bapak Ibu seolah Di sekeliling kita Selalu ada Seperti Daud Berjumpa dengan Seorang Mesir Yang hampir mati Sudah sekarat Sehingga kita perlu Berhenti sejenak Menolong seseorang Kemudian Membangkitkan orang itu Sehingga orang itu Punya pengharapan kembali Di tengah-tengah Kemendesakan hidup kita Saya tidak tahu Bapak Ibu seolah Sedang tergesa-gesa Lakukan apa Supaya omset bertambah Supaya ekspansi bisnis Supaya pendidikan kita Dari S1, S2, S3 No problem Dengan semua itu Di tengah-tengah kita Mengejar visi mimpi kita Ada orang-orang di sekeliling kita Tanda petik Orang-orang Mesir Yang perlu kita berhenti Sejenak Layani mereka Mereka membutuhkan Tuhan Lewat perjalanan kehidupan kita Dan Daud waktu itu Bukan sedang Mau ekspansi kerajaannya Dia masih jadi pelarian Bahkan ini urusan hidup Dan mati keluarganya Dia tetap berhenti Seorang Mesir Yang gak ada hubungan Darah dengan dia Yang seolah-olah Gak nyambung dengan tujuannya Tapi dia berhenti Untuk menolong Tapi kalau kita perhatikan Nanti ayat berikutnya Ternyata Orang yang dia tolong itu Ternyata ada hubungannya Dengan visi Atau target Yang dia mau capai Yaitu menolong keluarganya Mari kita lihat Di dalam ayat yang Berikutnya Ayat yang ke-13 Ternyata Orang itu Ada hubungannya Dengan apa yang sedang Dia kerjakan Ayat 13 Kemudian bertanyalah Daud Kepadanya Budak siapakah engkau Dan dari manakah engkau Jawabnya aku ini Seorang pemuda Mesir Budak kepunyaan Seorang Amalek Tuhanku meninggalkan aku Karena tiga hari yang lalu Aku jatuh sakit Kami telah menyerbu Tanah Negep Orang Kreti Dan daerah Yehuda Dan Tanah Negep Kaleb Dan Siklak Telah kami bakar habis Daud bertanya Kepadanya Dapatkah engkau Menunjuk jalan Kepadaku Ke gerombolan itu Katanya Bersupahlah Kepadaku Demi Allah Bahwa engkau Tidak akan membunuh aku Dan tidak akan Menyerahkan aku Kedalam tangan Bantuanku itu Maka aku akan Menunjuk jalan Kepadamu Ke gerombolan itu Tadi sangka Tadi duga Orang yang ditolongnya Menolong dia Untuk menyelamatkan Istri dan anak-anaknya Segera Kadang kita Tidak pernah tahu Bapak ibu saudara Orang yang kita tolong Mungkin tidak langsung Berdampak Membantu kita Tapi mungkin Anak cucu kita Dibantu Oleh orang itu Selalu dalam Perjalanan Kehidupan kita Ketika kita peka Melihat kebutuhan orang Ketika kita tahu Bahwa Tuhan Mempercayakan sumber daya Dalam hidup kita Lalu kita pakai sumber daya Itu bukan hanya Untuk kepentingan kita Tapi untuk menolong Orang-orang Di sekeliling kita Heran sekali Apa yang kita tabur Di dalam kebaikan Selalu kita menuai Di dalam kebaikan Yang setuju Dan mau mengalami Katakan amin Amin Oleh karena itu Saya tulis demikian Ingatlah Saat kita mengejar Mimpi kita Atau mungkin kita Tergesa keadaan kita Pekerjaan kita Mungkin bermasalah Kesehatan kita Mungkin bermasalah Tergesa-gesa Tidak selalu Membawa kemenangan Lambat melangkah Tidak selalu Membuat kalah Namun yang peka Sesuaikan kecepatan Akan tetap Sampai kepada tujuan Tanpa kehilangan Banyak hal yang berharga Kadang kita berpikir Pastor Benat Kita Kerahkan tenaga Kita saja Peras keringat Banting tulang saja Mungkin tetap Kita tidak punya target Kita tidak punya target Di dalam hidup kita Ingat Segala sesuatu Yang sedang kita lakukan Mengejar mimpi Atau hidup kita sedang Terdesak Terjepit Dalam pekerjaan Dalam kesehatan Tetap dalam perjalanannya Kiri kanan kita Ada orang-orang yang Perlu kita layani Perlu kita rangkul Dan mungkin saja Tuhan kasih pertolongan Balik kepada kita Di tengah-tengah orang Yang kita tolong Mungkin bukan Lewat orang itu Kita tidak tahu Segala sesuatu Misteri di hadapan Tuhan Tapi saya meyakini Tuhan pasti tidak akan Pernah meninggalkan kita Berjalan sendirian Oleh karena itu Paulus menasehati demikian Di dalam Roma 15 Kita lihat Kita keluar sebentar Dari kisah Daud Di Siklak tadi Nanti kita akan Kembali ke situ Roma 15 Ayat 1 Sampai ayat 3 Mari kita baca Bersama-sama Ini prinsip Di dalam kehidupan kita Roma 15 Ayat 1 sampai 3 Siap kita baca Sama-sama 1, 2, 3 Kita yang kuat Wajib menanggung Kelemahan orang Yang tidak kuat Dan jangan kita mencari Kesenangan kita sendiri Setiap orang Di antara kita Harus mencari Kesenangan sesama kita Demi kebaikannya Untuk membangunnya Karena Kristus juga Tidak mencari Kesenangannya sendiri Tetapi seperti Ada tertulis Kata-kata Cercaan mereka Yang mencari Engkau Telah mengenai Aku Ayat yang pertama Paulus katakan Kita yang kuat Wajib menanggung Kelemahan orang Yang tidak kuat Dan jangan kita Mencari Kesenangan Diri kita sendiri Dalam hidup kita Entah kita sedang Sedang mendesak Mengejar apa Apa yang kita Mau kejar Tidak ada yang salah Punya tujuan Tapi di sekeliling kita Kiri kanan kita Ada tanda petik Orang-orang Mesir Yang butuh Pertolongan kita Butuh bantuan kita Supaya mereka Dikuatkan kembali Mereka dibangun Kembali Di dalam anugerah Tuhan Pandemi COVID-19 19 yang lalu Bapak Ibu Saudara Ada seorang jemaat Orang tuanya Meninggal dunia Karena COVID-19 Di minggu yang pertama Papanya Minggu yang kedua Mamanya Jadi langsung Dalam satu minggu Jemaat itu menjadi Yatim piatu Memang bukan lagi Anak kecil Mereka juga sudah besar Punya pekerjaan Sudah punya keluarga Tapi di tengah-tengah COVID-19 Di tengah-tengah Kepedihan Duka yang mendalam Baru saja Orang tua mereka Meninggal dunia Karena COVID-19 Apalagi varian delta Kita tahu Kita ingat ya Di varian delta Di bulan-bulan itu Saya ingat Mobil ambulans itu Sirinenya lalu lalang Di jalan itu Sering sekali Dan jemaat itu Baru kehilangan Orang tuanya Di dalam minggu yang sama Di tengah-tengah Rasa sedih Rasa duka yang mendalam Mereka ingat Mereka suami istri Mereka ingat Teman-teman mereka Masih ada yang belum kenal Tuhan Apa yang mereka lakukan Mereka cerita Mereka telepon Teman-teman mereka Mereka bahkan Ada kesempatan Mereka pakai masker Mereka kunjungi Teman-teman mereka Yang belum kenal Tuhan Sahabat-sahabat mereka Mereka kunjungi Satu persatu Dan mereka cerita Kapan lagi waktu yang terbaik Bapak Ibu Suri Untuk memberitakan Injil Ketika COVID-19 Semuanya lagi mencekam Lagi dicekam ketakutan Dan jemaat kami ini cerita Bagaimana satu persatu Jemaatnya dikuatkan Temannya dikuatkan Temannya akhirnya Kembali ke Tuhan Temannya percaya Tuhan Yesus Meskipun mereka Sedang mengalami Kondisi duka Yang begitu mendalam Mereka tahu Mereka perlu ngatasiin itu Dengan keberanian Tapi mereka gak mau Mereka mati langkah Mereka gak mau Mereka mati kutu Mereka tahu Mereka masih bisa Berbuat sesuatu Dan di tengah-tengah Pandemi COVID itu Mereka tetap Melayani satu Dengan yang lain Dan banyak orang kembali Datang kepada Tuhan Dipulihkan Bahkan ada saya dengar Kesaksian beberapa Disembuhkan Dengan cara yang ajaib Ketika kita bisa melihat Kiri kanan Depan melakang kita Membutuhkan Pertolongan Tuhan Di dalam kehidupan kita Paulus berkata Kita yang kuat Wajib menanggung Orang yang lemah Dan jangan hanya Mencari kesenangan Kita sendiri Bapak ibu saudara Setiap sumber daya Yang Tuhan percayakan Dalam hidup kita Entah kepandaian Entah koneksi Entah kekayaan Entah talenta Bukan dimaksudkan Untuk dihabiskan Hanya untuk memuaskan Hawa nafsu kita Tapi Tuhan Mau satu saat kita Kembali kepada dia Kita mempertanggungjawabkan Sumber daya Yang telah dipercayakannya Di tangan kita Apakah kita sudah Kelola dengan baik Apakah kita menolong Seperti Daud Orang-orang Mesir Yang ada di tengah Perjalanan dia Urusan urgent and important Tapi dia berhenti sejenak Menolong orang Mesir itu Bahkan tanpa disadari Daud menolong Tanpa pamrih Tanpa disadari Ternyata orang Mesir itu Adalah bangsa Amalek Yang ditinggalkan Dan akhirnya Menunjukkan jalan Sehingga Daud Sampai Kepada bangsa Amalek Tepat waktu Nanti kita akan Lihat ayat-ayat Berikutnya Ketika Daud Sampai tepat waktu Gak ada sesuatu Yang hilang Bahkan dia berhasil Merampas kembali Istri dengan Anak-anaknya Bapak ibu saudara Kalau kita pelajari 1 Samuel 30 itu Ternyata Itu adalah Ujian terakhirnya Daud Sebelum Daud Diangkat jadi raja Karena 1 Samuel 30 Tadi siklak terbakar Lalu 1 Samuel 31 Saul mati 2 Samuel Baru Daud Jadi raja Jadi Tuhan Ternyata sedang Menguji Daud Apakah dia cocok Menjadi seorang raja Umat pilihan Tuhan Apakah nanti Kalau dia memerintah Dia jadi egois Ternyata ujian Daud Itu ya Ujian yang terakhir Ujian yang pertama Kita lihat 2 Samuel 22 Ayat yang pertama Ternyata Daud itu Mengalami ujian Yang demikian Dua kali 2 Samuel 22 Ayat yang pertama Ini ujian yang pertama Daud Dan Daud juga lulus Dikatakan 2 Samuel 22 Ayat 1 sampai 2 Lalu Daud pergi dari sana Dan melarikan diri Ke gua Adulam Ketika saudara-saudaranya Dan seluruh keluarganya Mendengar hal itu Pergilah mereka Kesana mendapatkan dia Berhimpunlah juga Kepadanya Setiap orang Yang dalam kesukaran Setiap orang Yang dikejar-kejar Tukang piutang Setiap orang Yang sakit hati Maka ia menjadi Pemimpin mereka Bersama-sama Dengan dia Ada kira-kira 400 orang Ternyata ujian Disiklah itu Ujian yang kedua Ujian yang pertama Namanya di gua Adulam Waktu itu Daud juga terjepit Dia menjadi Orang yang dikejar-kejar Saul Mau dibunuh Tapi begitu Ketemu dengan 400 orang Yang tidak punya Masa depan Dia pimpin Dia layani mereka Mereka jadi Pahlawan Yang gagal perkasa Kemudian setelah itu Ujian yang kedua 1 Samuel 30 Yang tadi kita baca Dan kembali Daud Didapati lulus Ujian Dia layak Dianggap layak Untuk menjadi pemimpin Umat Tuhan Waktu itu Karena dia punya hati Yang peduli Dengan orang-orang Di sekeliling dia Mari kita kembali 1 Samuel 30 Ayat-ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara Kita lihat Dengan pertolongan Orang Mesir Yang ditolongnya itu Ayat yang ke-16 1 Samuel 30 Ayat yang ke-16 Ia menunjuk jalan Kepada Daud Kesana Dan tampaklah Orang-orang itu Berpencar-pencar Di atas seluruh daerah itu Sambil makan Minum Dan mengadakan perayaan Karena jarahan yang besar Yang telah dirampas mereka Dari tanah orang Filistin Dan dari tanah Yehuda Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka Dari pagi-pagi buta Sampai matahari terbenam Tidak ada seorang pun Dari mereka yang lolos Kecuali 400 orang muda Yang melarikan diri Dengan menunggang Daud melepaskan Semua apa yang dirampas Oleh orang Amalek itu Juga kedua istrinya Dapat dilepaskan Daud Perhatikan ayat 19 Tidak ada yang hilang Pada mereka Dari hal yang kecil Sampai hal yang besar Sampai anak laki-laki Dan anak perempuan Dan dari jarahan Sampai segala sesuatu Yang telah dirampas mereka Kalimat terakhir Semuanya itu Dibawa Daud kembali Dalam urusan mendesak Daud tolong orang Tadi sangka Tadi duga orang yang ditolongnya Menolong dia kembali Dan tepat waktu Dia merampas kembali Istri Anak-anak Dan harta benda Yang dirampas oleh Bangsa musuh Just in time Dia tidak terlambat Heran Bapak Ibu Saudara Ketika kita paham Dan mengerti prinsip Kerajaan sorga Yesus mengajar Waktu itu murid-muridnya Kalau kau ingin jadi terbesar Terkemuka Kamu harus jadi pelayan Kamu harus jadi hamba Posisi yang tidak diminati Posisi yang orang lain Menghindari Karena yang dilayani Kan lebih tinggi Seolah-olah Tapi Yesus berkata Enggak Justru melayani Adalah jalan Atau prinsip Daripada kerajaan sorga Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Dari cerita Mengenai Daud Di Siklak Lalu bagaimana Dia merampas kembali Ada tiga prinsip penting Yang perlu kita lihat Yang pertama saya tulis demikian Benih itu pasti berbuah Saya tulis penjelasan Yang melayani orang lain Tidak selalu mendapatkan Upah yang instan Namun percayalah Setiap benih yang ditaburkan Pasti akan menghasilkan buah Bahkan Yesus sendiri berkata Berbahagialah orang yang murah hatinya Karena mereka akan beroleh Kemurahan Satu ketika Yesus bertemu Dengan orang banyak Dan orang banyak itu bertanya Apakah kesimpulan Kitab Nabi dan Taurat Hukum Taurat Yesus berkata Demikian menjadi peraturan emas Apapun juga yang kau ingin Orang lain Perbuat kepadamu Perbuatlah terlebih dahulu Hidup kita itu ternyata Enggak terkontrol orang lain Kita enggak bisa berkata Kita ini korban orang lain Korban keadaan enggak Yesus berkata Apapun juga yang kau ingin Orang lain Perbuat kepada kita Perbuatlah terlebih dahulu Kalau kita menobur kebaikan Mungkin upahnya bukan untuk kita Tapi mungkin upahnya Buat anak cucu kita Mungkin buat orang-orang Di sekeliling kita Tapi apa yang kita taburkan Selalu akan berbuah Yang kedua Prinsip yang kedua Mengenai melayani Di dalam Matius 25 31-46 Di Alkitab LAI kita Diberi judul Penghakiman terakhir Disitu dipisahkan Antara kambing Dengan domba Yang domba kanan Yang disebelah kiri Kambing Lalu yang domba Yang disebelah kanan Bertanya Kenapa kami dipisahkan Begitu Karena Yesus berkata Ketika aku kelaparan Ketika aku telanjang Ketika aku Haus Engkau memberikan aku minum Engkau memberikan aku pakaian Lalu yang orang Kristen Sungguh-sungguh bertanya Kapan kita lihat Yesus Begitu tuh kapan Kami gak pernah Lihat Yesus Kelaparan Di penjara Kami kunjungi Lalu di dalam Ayat yang ke 40 Yesus berkata Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Segala sesuatu Yang kamu lakukan Untuk salah seorang Dari saudaraku Yang paling hina ini Kamu telah Melakukannya Untuk aku Jadi apa yang kita lakukan Untuk orang Bahkan yang gak bisa Balas kita Dengan kebaikan mereka Yesus Tuhan berkata Engkau lakukan Buat aku Yang sebelah kiri Yang kambing Juga protes Loh kapan Kami lihat Tuhan Yesus kelaparan Kalau kami lihat Yesus kelaparan Kami pasti kasih makan Kalau kami lihat Yesus haus Pasti kami kasih minum Kalau kita lihat Yesus dalam penjara Kami pasti kunjungi Yesus berkata Apapun juga yang Engkau tidak lakukan Untuk orang yang hina Engkau tidak lakukan Untuk aku Ternyata ketika kita kerjakan Kita melayani Ternyata kita sedang Berurusan sesuatu Dengan Tuhan Dan Tuhan memperhitungkan itu Dan prinsip yang terakhir Mengenai melayani Amsal 19 ayat 17 Ini ayat yang heran Menurut saya Ayat yang cukup aneh Dikatakan Amsal 19 ayat 17 Siapa yang menaruh Belas kasihan Kepada orang yang lemah Memiutangi Tuhan Yang akan membalas Perbuatannya itu Saya pelajari Di dalam bahasa asli Kata memiutangi itu Yaitu hutang Plus bunganya Dibayar lunas Sama Tuhan Kita gak layak Berkata Kalau aku nolong orang Tuhan itu berhutang Sama kita Hidup kita aja Miliknya Tuhan Setiap nafas Yang kita hidup Aja miliknya Tuhan Bukan dari pihak kita Si yang nuntut Tapi Tuhan sendiri Berkata Kalau kau tolong Orang lain Aku yang berhutang Meskipun hidup kita Saja hari ini Kita bisa nafas Kita masih aktivitas Kita punya kesehatan Itu pun berkat Dan anugerah Tuhan Yang setuju Katakan amin Amin Kita bisa bernafas Saja anugerah Tuhan Ketika kita menolong Orang yang lemah Alkitab kita berkata Kita memiutangi Tuhan yang akan membalas Kata memiutangi Itu utang Plus bunganya Tuhan tahu Cara memberi upah Tuhan tahu Cara menuntun kita Tuhan tahu Cara take care Pelihara kita Bahkan anak Cucu kita Tuhan tahu caranya Ketika kita bisa Menggunakan Semua sumber daya Kepandaian kita Talenta kita Kekuatan kita Untuk kita berhenti Sejenak seperti Daud Menolong orang Mesir itu Yang gak ada hubungannya Seolah-olah Dengan pengejaran dia Mengejar bangsa amal Tapi justru Kunci jawabannya Terletak Tuhan taruh Di orang Mesir itu Kita gak akan pernah tahu Orang yang kita tolong Satu saat menolong kita Kata orang hidup manusia Kadang di atas Kadang di bawah Bukan berarti Saya sebagai pendeta Mengutuki jemaat Kita ada di bawah Sisi bawah Tapi kita menyadari Hidup manusia Begitu kan Hari ini kita bisa kuat Bisa hebat Bisa sehat Besok Mungkin kita bisa terkapar Sakit Siapa yang tahu Kalau kita hari ini Ada di atas Kita perlu hidup Dengan rendah hati Dan punya pikiran Mindset bahwa Semua sumber daya Tuhan percayakan Bukan untuk Aku habiskan Tapi bagaimana Aku kelola Entah kepandaian Entah koneksi Entah wawasan Entah apapun Di tangan kita Yang Tuhan percayakan Untuk kita bisa menolong Kiri kanan kita Ada orang-orang Mesir Yang butuh Pertolongan Tuhan Lewat hidup kita Sepanjang Kisah Daud Disiklak Dan pengejaran dia Kepada bangsa Amalek Ada tiga aplikasi Yang saya dorong Kita kerjakan Bersama-sama Yang pertama Aplikasinya adalah Seringkali kita Perlu hentikan Langkah sejenak Untuk melayani Sesama Meskipun Kita di dalam Kuadran hidup Arjun and important Yang kedua Kalau kita nolong Kalau kita melayani Lakukan dengan tulus Tanpa pamrih Kita gak perlu tahu Apakah dari orang itu Kita dapat pertolongan kembali Tuhan lah tahu Yang memberikan upah Yang ketiga Ini hubungannya Berarti percaya Kepada Tuhan Yang memberi upah Penulis Ibrani berkata Kalau kita mencari Tuhan Percayalah Tuhan Ditemui Dan memberi upah Kepada orang yang Sungguh-sungguh mencari dia Mengerjakan Setiap kebenaran firman Tuhan Bahkan kita gak perlu Nagi-nagi Tuhan Gak perlu ngingetin Tuhan Tuhan tahu Cara memperlakukan kita Ketika kita peduli Dengan sesama kita Di dalam Melayani Dan tak kebetulan Bapak Ibu Saudara Sabtu dan Minggu Hari kemarin Dan hari ini Gereja kita Ada yang namanya Servolution Expo Servolution Expo Adalah kesempatan Bagi seluruh jemaat GMS Untuk melayani Bersama-sama Dengan kami Untuk running Contohnya ibadah Yang seperti ini saja Dibutuhkan belasan Bahkan puluhan orang Dengan berbagai macam Talenta mereka Bahkan yang melayani Para volunteer ini Jauh Datang ke gereja Sudah jauh-jauh Jam sebelum Anda datang Untuk mempersiapkan diri Untuk running Ibadah yang seperti ini Untuk running pelayanan Di connect group Butuh orang-orang yang Terlibat di dalam melayani Nanti kalau Anda Setelah ibadah ini Selesai Anda bisa kunjungi Boot Servolution Expo kami Letaknya ada di pintu Keluar foyer Atau lobby Nanti ke sebelah kiri Bapak-ibu saudara Dengan desain yang seperti ini Dengan foto Boot-boot kita disitu Ada beberapa pelayanan Yang bisa Anda ambil Ada usher Ada press and worship Termasuk sound Sistem di dalamnya Ada multimedia Ada service production Ada creative ministry Ada eagle kids Pelayanan untuk anak-anak kita Ada pendoa Ada data ministry Ada FLC Atau family life counseling Ada general affair Ada communication Salah satunya media sosial Ada mawar syarun peduli juga Kegiatan sosial kita Kalau Anda pengen tahu Pelayanan itu apa saja Anda bisa kunjungi Boot kita di depan Tanya kepada rekan-rekan kami Yang jaga boot disitu Lalu daftarkan diri Anda Kita terlibat bersama-sama Ingat Tuhan Sudah taruh segala sumber daya Dalam hidup kita Untuk kita kelola Untuk kita melayani Orang-orang di sekitar kita Dan kita meyakini bahwa Apa yang kita lakukan Jeripayah kita di dalam Tuhan Tidak pernah sia-sia Amin Bapak Ibu Saudara Kembali kepada cerita Teman saya itu Ketika dia melihat Anak kecil itu Menangis setelah melempar batu Ke mobil maserati merah barunya Dia menyadari bahwa Dalam perjalanan hidupnya Dia seringkali tergesa-gesa Terburu-buru Untuk bekerja Mengejar pencapaiannya Lebih hebat lagi Lebih kaya lagi Padahal Di sepanjang jalan Di samping kiri kanannya Selalu ada orang-orang Yang membutuhkan Pertolongan dia Dan tak perlu orang itu Melempar batu dulu Supaya dia menyadari Orang itu butuh pertolongan Akhirnya sejak hari itu Dia berkomitmen Untuk selalu Tetap dia bekerja Dengan rajin Dia tetap Melakukan pekerjaannya Dengan ekselen Tapi dia ngerem Dia memberikan Warning di dalam hidupnya Dia selalu Di dalam waktu berkala Dia berhenti Sejenak nolong orang Dia ambil pelayanannya Juga di gerejanya Meskipun dia gak Di Indonesia Di luar negeri Dia ambil kesempatan Untuk terus dia melayani Bersama dengan komunitasnya Karena dia tahu Perjalanan hidupnya Bukan hanya sekedar Mengejar karir Yang penting dia hebat Yang penting dia sukses Dia menyadari Banyak orang-orang Yang membutuhkan Pertolongan dia Tanpa perlu harus Melemparkan Batu Mengenai mobilnya kembali Bapak ibu saudara Banyak orang yang membutuhkan kita Kita terlibat di dalamnya Hidup kita singkat Dan sementara Biarkan hidup kita Membawa dampak Bagi orang-orang Di sekeliling kita Amin Yang setuju kasih tepuk tangan Sekali lagi buat Tuhan kita Haleluya Terima kasih telah menonton!